Tetapi yang paling memungkinkannya adalah mantra kutukan Hai guys, kembali lagi bersama aku Johoper Chris, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga terus baik-baik saja Molly Weasley adalah penyihir berdara murni yang berasal dari keluarga Prewitt yang sangat terkenal Saudara kandungnya Gideon dan Fabian Prewitt merupakan anggota asli Orde Phoenix dan dibunuh di perang dunia sihir pertama oleh pelahap maut Molly adalah seorang Gryffindor di Hogwarts dan seorang penyihir yang sangat berbakat Hanya karena dia lebih memilih cintanya sehingga menikahi seorang Weasley Yaitu keluarga yang dianggap sebagai pengkhianat darah oleh penyihir berdara murni Bukan berarti dia lebih lemah dari pelahap maut manapun Dibuktikan dari keberhasilannya membunuh Bellatrix Lestrange Sang penyihir hitam yang sangat berbakat akan ilmu sihir hitamnya Yang juga bisa dikatakan sebagai dalam tanda kutip tangan kanannya Voldemort Tapi kamu tau gak mantra apa sih yang digunakan sama Molly untuk membunuh Bellatrix? Hmm pasti gak tau kan? Maka dari itu di video kali ini kita akan membahas Apa mantra yang digunakan oleh Molly Weasley untuk membunuh Bellatrix Lestrange? So tanpa berlama-lama lagi segera persiapkan dirimu untuk menyaksikan video ini Mari kita bahas Jadi jalan ceritanya seperti ini Selama perang Hogwarts Ada kejadian di mana Bellatrix berduel dengan tiga serangkai perempuan Yaitu Hermione Granger, Geneva Weasley, dan Luna Lovegood Ketiga gadis itu menggabungkan kekuatan terbaik mereka untuk mengalahkannya Meski tidak menggunakan tongkat pribadinya Karena tongkat Bellatrix yang dalam tanda kutip dicuri dan saat ini ada di tangan Hermione Namun Bellatrix tetap membuktikan kekuatannya setara dengan mereka bertiga Ya, tongkatnya lah yang menyiksa orang tuan Neville Longbottom sampai gila Alat sihir itu juga yang membunuh Sirius Black Dan tongkat itu berakhir melawan pemilik yang sebenarnya Sungguh sangat ironis Nah, selama duel Bellatrix menembakkan mantra kutukan pembunuh pada Jeannie Untungnya kutukan itu hanya nyaris mengenai Jeannie Wanita muda itu pun terselamatkan dari kematian Hanya karena mantra yang meleset beberapa inci Sang ibu Molly Weasley menyaksikan ini dan merasa sangat marah Pada pelahap maut perempuan sakit jiwa itu Dia pun segera berlari ke arahnya sambil berteriak Not my doctor you Be Sensor Jangan putriku kau jah Sensor Bellatrix pun dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke Molly Dan tertawa terkekekeke Jelas si Bellatrix ini gak melihat Molly sebagai lawan yang setara untuknya Masih kalah jauh menurutnya Namun tiba-tiba aja Molly dengan sangat ganas menyerang si Bellatrix itu Ketika ketiga perempuan itu menyingkir Jadi setelah mereka menyingkir baru diserang sama Molly abis-abisan Pake mantra apa gak tau nanti kita bahas di video ini Nah Bellatrix pun menjadi sangat kaget Ternyata Molly kuat juga ya Segera Bellatrix masuk ke mode seriusnya Melepaskan kekuatan sihir penuhnya pada Molly Duel sengit pun terjadi Dengan kemampuan magis dari dua penyihir itu yang begitu kuat Lantai-lantai Hogwarts pun sampai menjadi panas dan retak Ketika mereka berdua yang saling menembakkan mantra satu sama lain Dan pada saat ini sebenarnya ada beberapa murid Hogwarts yang mencoba ingin ngebantu si Miss Weasley ini Tetapi wanita itu segera menghentikan mereka dengan berkata Tidak kembali-kembali dia milikku Bellatrix kemudian mulai mengejek Miss Weasley mengenai kematian putranya yaitu Fred Weasley Molly pun merespon bahwa para pelahap maut tidak akan pernah bisa menyentuh anak-anaknya lagi Bellatrix mungkin saat ini secara tidak sadar mulai mengendurkan keseriusannya Karena dia yang mulai mengejek dan bercakap-cakap sinis dengan Molly Kayak sedikit hilang fokus gitu jadinya Sementara Molly semakin tersurut amarahnya apalagi dipancing gitu kan sama Bellatrix mengenai kematian putranya Dia pun menjadi semakin fokus untuk membunuhnya demi melindungi anak-anaknya dan orang-orang yang dikasihinya Maka dari itu ini memberikan celah bagi Molly untuk menyerang Bellatrix dengan kutukan yang tak diketahui Yang langsung mengenai jantungnya Senyum sombong Bellatrix membeku Matanya tampak melotot Untuk waktu yang sangat singkat Dia tahu apa yang telah terjadi Dan kemudian dia jatuh Dan para saksi mata meraung Ada yang senang Ada juga yang sedih Dan Voldemort menjerit Ya, kutukan ini adalah mantra yang tidak diketahui Begitu juga dengan efeknya Tetapi bila digunakan dengan kekuatan yang cukup Mantra ini mampu membunuh sang target Contohnya ia berhasil membunuh Bellatrix Oh ya, jadi kalau berdasarkan bukunya Tubuh Bellatrix itu gak meledak seperti di filmnya Dia hanya mati lalu jatuh ke tanah Mengenai mantra kutukan pembunuh yang digunakan sama Molly Ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut Konteksnya Duel antara Molly dan Bellatrix Didasari awalnya oleh karena pertempuran Hogwarts Kejahatan melawan kebaikan Molly ingin melindungi keluarganya Dia menunjukkan tekadnya yang kuat Untuk melindungi Genie dalam duel melawan Bellatrix Sementara peran Bellatrix adalah sebagai pelahap maut Seorang penyir hitam yang juga mempelajari ilmu hitam Dan salah satu pelayan paling setianya Voldemort Bellatrix begitu berpengalaman dalam sihir hitam Dan lawan yang tangguh bagi Molly Weasley Di sisi lainnya Niat Molly membunuh Bellatrix didasari oleh keadaan emosionalnya Emosi Molly yang kuat Didorong oleh cintanya pada keluarganya dan keinginan untuk melindungi mereka Sementara Bellatrix membunuh untuk kesenangan pribadinya Dan ingin membuat Voldemort bangga akan dirinya House pujian Dengan menganggap reme Molly Keadaan emosionalnya pun menjadi menurun Sehingga pertahanannya juga menurun Membuatnya rentan terkena efek kutukan Membuatnya tidak mampu membela diri secara memadai Dari beberapa background Dan keadaan yang dialami Sama Molly dan Bellatrix Kita akan mencoba menganalisis Kira-kira mantra Kutukan apa sih? Yang berpotensi menjadi penyebab kematiannya Si wanita gila Bellatrix Oh iya mengenai semua mantra sihir Harry Potter Udah pernah aku bahas juga Langsung aja cek di playlist Harry Potter Gampang banget pokoknya Udah aku atur tuh playlistnya Kalian tinggal Tinggal scroll sedikit lah Ada kerja sedikit Terus tinggal Apa namanya cek tuh Semua mantra sihir Harry Potter Klik tonton videonya Puas banget satu jam lebih Oke kita lanjut ya Kemungkinan yang pertama Mantra Avada Kedavra Ini adalah kutukan pembunuh Kutukan mematikan yang menyebabkan Kematian seketika saat terkena dampaknya Dilihat dari kematian Bellatrix Yang secara mendadak Ini sangatlah sesuai dengan kutukan Avada Kedavra Namun Karakter dan nilai Molly Sebagai ibu yang baik hati Yang melindungi keluarganya Tampaknya gak mungkin Molly Menggunakan mantra kutukan hitam ini Kedua Sektum Sempra Sektum Sempra adalah kutukan hitam Yang menyebabkan luka yang dalam Dan menyayat target Mengakibatkan kehilangan banyak darah Nah Kematian Bellatrix Tidak menunjukkan tanda-tanda luka Atau pendarahan Seperti yang dijelaskan dalam bukunya Mantra kutukan ini juga ciptaannya snap Dan hanya diketahui sedikit orang Kemungkinan besar Molly tidak mengetahui Kekutukan-kutukan ini Ketiga Kutukan mematikan lainnya Mungkin ada kutukan mematikan yang kurang dikenal Di dunia sihir Harry Potter Yang berpotensi menjelaskan efek sesuai dengan Kematian Bellatrix Tapi tetap saja kurangnya bukti nyata Mengenai mantra kutukan apa yang digunakan Molly Membuat hal ini sulit untuk dikonfirmasi Selanjutnya akan kita bahas Kemungkinan kematian Bellatrix dari kutukan Yang biasanya itu tidak mematikan Keempat Redukto Kutukan reduktu adalah mantra yang dapat menghancurkan objek Atau menyebabkannya meledak Dan jika ditembakkan dengan kekuatan dan presisi yang cukup Redukto dapat memberikan cedera fatal Terutama jika langsung kena ke organ vital seperti jantung Tetapi biasanya reduktu digunakan Untuk meledakkan objek atau benda Bukan manusia Tapi kemungkinan bisa saja digunakan Molly Sebagai upaya terakhir melawan Bellatrix Karena situasi keadaan emosi dan urgensinya Yang sedang tidak baik-baik saja Jadi dia bisa memakai semua mantra yang dia bisa Untuk mengalahkan Bellatrix Kelima Confringo Confringo adalah kutukan peledak Menyebabkan target meledak Atau terbakar Namun di buku tidak dijelaskan Bellatrix mati terbakar Sehingga kemungkinan penggunaan mantra ini Sangatlah kecil Keenam Expulso Kutukan expulso menyebabkan target terlempar ke belakang Atau terlempar dengan keras Menghasilkan kekuatan dan benturan yang signifikan Jika kutukan Molly menyebabkan Bellatrix terlempar ke permukaan Atau benda keras dengan kekuatan yang cukup Itu berpotensi mengakibatkan cedera fatal Jadi ada kemungkinan besar mantra kutukan inilah yang digunakan Molly Weasley Oke Jadi mengenai kutukan spesifik yang digunakan Molly untuk membunuh Bellatrix Masih belum diketahui secara pasti Faktor lainnya seperti keadaan emosi Molly Pertahanan dan kerentanan Bellatrix Lingkungan kacau di pertempuran Hogwarts Juga pasti memberikan pengaruh sihir pada Molly dan Bellatrix Sehingga semakin memperumit analisis mantra kutukan apa yang digunakan Tetapi yang paling memungkinkannya adalah mantra kutukan ekspulso Karena di buku dijelaskan kalau Bellatrix itu mati lalu jatuh ke tanah Gak ada efek seperti terbakar, meledak, seperti yang ada di film dan sebagiannya Pokoknya gak ada efek-efek yang lebay-lebay gitu Sementara efek mantra kutukan ekspulso Membuat targetnya terlempar lalu jatuh ke bawah atau jatuh ke tanah Tapi kalau berdasarkan film Molly menggunakan dua mantra untuk membunuh Bellatrix Pertama mantra membekukan tubuh Kemungkinan besarnya adalah Petrificus Totalus Kemudian mantra keduanya Dia meluncurkan mantra yang menghancurkan seluruh tubuhnya Yang mungkin adalah mantra Expelliarmus Bombarda Stupify Atau mantra apapun itu yang dapat menghasilkan efek yang seperti itu Oke guys Itu sudah semuanya Dan inilah akhir dari video ini Sekarang coba kalian arahkan Tunggak sihir kalian ke tombol subscribe Klik-klik-klik Supaya aku makin semangat untuk ngebuat pembahasan Harry Potter di channel ini Makasih oke kita lanjut pembahasan Harry Potter di video selanjutnya ya Gue berencana bakal ngebuat langsung 3 video Harry Potter Biar kita makin puas nontonnya Karena banyak banget dari kalian yang sangat excited gitu Untuk ngebahas tentang dunia sihir Komen dipenuhi Kak bahas Harry Potter Kak bahas Harry Potter Gue ngebahas film Disney Kak bahas Harry Potter Kak bahas Harry Potter Yaudah gue bahas nih Harry Potter Tapi gue bakal tetap ngebahas Demonologi Angelologi Fantasi apapun itu Teori gelap Disney Teori gelap kartun Apapun itu Pokoknya yang berhubungan dengan fantasi Dengan imajinasi Akan kubahas semuanya Di channel ini Oh ya jangan lupa juga untuk komen di bawah Untuk ide-ide video selanjutnya Dan juga aku berharap Semoga kamu menikmati video ini Kalau kamu suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik Like-nya Follow aku di Instagram Gampang aja At JoeHopperChris Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya Biar Kamu tau Kalau Aku Aku ngomongnya kayak gue nga hafalin ya Biar kamu tau Kalau aku upload video baru Karena aku sangat suka untuk ngebahas semua hal ini Bersama kamu semua Terima kasih Sampai jumpa kembali Bye-bye Dadah Aduh gak nyampe Ya Oke guys itu semuanya Aduh batok